Menu kali ini kita akan membuat Fruity Smoothies Bowl. Untuk bahan dasarnya, kita cari yang mudah didapat, yaitu menggunakan buah papaya, buah naga, dan juga pisang. Buahnya perlu dibukukan terlebih dahulu, sehingga tidak perlu menambahkan es batu di saat blender, dan akan mendapatkan tekstur lembut seperti smoothies. Untuk toppingnya, kali ini kita menggunakan buah cranberry kering, ada irisan kacang almond, anggur, nanas, kiwi, strawberry, dan pisang. Dan juga ada chia seeds yang sudah diaduk rata dengan air hingga mengental. Pertama-tama, semua buah bekunya kita blender. Lalu kita tambahkan chia seeds yang sudah tadi kita siapkan. Dan kita aduk sebentar. Boleh dimasukkan juga di dalam blendernya atau di saat ingin menyajikan. Disarankan untuk tidak menggunakan chia seeds kering sebelum dikentalkan, karena akan sulit dicerna. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teksturnya atau kelembutannya mirip seperti bubur. Ini sudah siap. Sekarang kita akan membuat topping dengan dua variasi. Seperti ini, ada dua pilihan. Silakan disesuaikan dengan persediaan topping atau buah yang tersedia dan mudah didapat. Selamat mencoba! Menu berikutnya, kita akan membuat kentang tumbuk dengan orek tahu atau mashed potato dengan scrambled tofu. Bahan yang kita gunakan adalah tahu, bisa menggunakan tahu apa saja, kuning ataupun putih. Lalu ada telur, bawang putih, bisa ditambahkan jamur jika suka. Di sini kita menggunakan jamur shiitake. Lalu ada daun bawang, daun ketumbar, atau bisa juga daun seledri. Dan untuk kentangnya, dipotong dadu seperti ini, lalu dikukus hingga lembut. Kacang Arab jika menggunakan kemasan kaleng, sudah lembut jadi bisa langsung untuk ditumbuk. Bahan-bahan lainnya ada garam, lada, bawang putih cincang, jamur shiitake yang diiris tipis-tipis, daun ketumbar, dan daun bawang cincang. Satu atau dua putih telur. Lalu di sini kita menggunakan mentega, atau bisa juga diganti dengan margarin atau minyak goreng. Untuk tahunya, kita haluskan dulu seperti ini, seperti untuk membuat orek. Nah sekarang, kita panaskan wajan, lalu kita masukkan mentega. Masukkan tahunya, juga sedikit bawang putih. Lalu garam dan lada. Kita aduk rata, sampai sedikit mengering. Lalu kita tambahkan jamurnya. Kalau sudah agak matang, saatnya kita masukkan telur. Tambahkan daun bawang dan juga daun ketumbar. Biarkan sejenak, lalu kita acak seperti ini. Dan kita sisihkan. Sekarang kita haluskan kentang yang tadi sudah dikukus bersama dengan kacang arab atau cikpisnya. Kita haluskan seperti ini. Di sini bisa kita tambahkan sedikit garam dan juga lada. Lalu kita aduk lagi supaya merata. Sekarang saatnya kita sajikan. Sebagai pelengkap, bisa kita tambahkan tomat seperti ini. Selamat mencoba! Selamat mencoba!